Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Pertismon Pertoyi. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, saya ingin melaporkan telah terjadi kebakaran di Jalan DI Panjaitan Bintang. Di Jalan DI Panjaitan Bintang. Kebakaran mulai sekitar pukul 5.00. Hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, saya ingin menghanguskan beberapa pukul dalam satu blok. Tampak petugas pembangunan kebakaran baik dari Jankar atau Kotausintang dan Jusera. melakukan upaya pemadaman api dan situasi sudah mulai tampak berkendalinya. Pukul sudah mulai dapat didinapkan. Nah, ini situasinya. Menurut informasi, ada satu korban jiwa ya, yang kita dapat keluar dari kebakaran api. kami mengucapkan turut berdipacita kepada keluarga yang ditinggalkan. setuju syukur kebakaran ini dapat dengan relatif cepat dikendalikan, api relatif cepat dijinakkan oleh film pemadaman kebakaran. terima kasih ya kepada seluruh penggota pemadaman kebakaran yang telah berjuang untuk menjinakkan api yang berkobar. Ini situasinya. Ada satu toko kenalan saya di sini. Tokonya Pak Acong, toko aneka. Dalam musibah juga di sana itu, juga ada tokonya ibu sinaga atau toko sabar sih. Semoga keluarga-keluarga yang mengalami musibah kebakaran ini diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. kuat, toko離ian c continues. uwam kebakaran dan buah mani kebakaran tanpa pul. Kami, para mulai, bekasih yang tertutup dan seb meal. Tengah sekarang saya, ��로 memerikannya. Mampik, potong, con Lord teman dan peringkara, selamat menikmati nah ini tanpa gereja ya gereja kemeinjil ini siap jemaat betel sintang jadi banyak warga yang mengusikan barang-barangnya ke halaman gereja karena halaman gereja lumayan luas jadi banyak yang mengusikan barang-barangnya ke halaman gereja dan saat ini berhubung api sudah mulai dapat dikandalikan jadi warga kembali mengembalikan barang-barang yang lagi usikan ke rukunya masing-masing ini ada Manuel ya ini ada Oding ini John Foster ini bosnya Samudra Mas ya ini bos Ahen Neymar ya mereka semua bergotong royong ya mereka pemuda-pemuda gereja membantu ini bos ini sepam gereja membantu mengembalikan barang-barang yang tadi diungsikan dan ini ibu Dewi Susiana ya ya beliau ini barang-barang dari toko beliau telah diungsikan dan sekarang mau dibawa kembali ke tokonya mungkin kita pisah-pisahkan dulu ibu Tuhan ya tokonya tidak terkena kebakaran dan kembali saya bersama keluarga menyatakan tur priatin atas musibah kebakaran ini kiranya keluarga yang malami musibah diberikan kesabaran dan kekuatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih